Rp906.000 dibandingkan asumsi sebesar Rp1.033.000 equal barrel. Dengan saya tutup untuk postur APBN kita adalah sebagai berikut ya. Kalau kita taruh pendapatan negara Rp493,2 triliun itu 17,6 persen dari target. Pendapatan negara mengalami kontraksi 5,4 persen. Dari pajak Rp342,9 atau 17,2 persen dari target itu kontraksi 3,7. Bia cukai Rp56,5 triliun atau 17,6 dari target ini kontraksi 3,2 persen. PNBP Rp93,5 triliun atau 19 persen itu kontraksi 12,3 persen. Jadi seluruh sisi pendapatan semuanya mengalami kontraksi. Belanja negara di sisi lain tumbuh cukup tinggi Rp470,3 triliun atau 14,1 persen dari total belanja kita tumbuh 18,1 persen. Untuk belanja KL-nya Rp165,4 atau 15,2 persen itu juga tumbuhnya cukup tinggi Rp24,4 persen. Belanja non-KL yang tadi berbagai macam subsidi pensiun Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari total target ini tumbuh Rp10,4. Sementara transfer ke daerah sudah terrealisir Rp141,4 triliun atau 16,5 persen dari target ini juga tumbuh tinggi Rp20,5. Jadi secara keseluruhan APBN kita keseimbangan primernya masih positif Rp132,1. Surplus keseimbangan primer Rp132,1. Namun kalau kita lihat dari total posturnya Rp22,8 masih surplus juga itu 0,1 persen dari GDP. Surplus tahun ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya. Untuk pembiayaan telah terrealisir Rp72,5 triliun atau 13,9 persen dari target tahun ini. Ini menurun tajan hampir 60 persen yaitu Rp59,2. Itulah yang sudah terrealisir untuk perjalanan APBN 2 setengah bulan dari 12 bulan tahun ini. Kita masih melihat bahwa APBN kita menjadi instrumen yang sangat diandalkan untuk menjaga ekonomi, untuk menjalankan program-program pemerintah prioritas nasional. Jadi saya tutup risiko dari global akan terus kita pantau karena dia menjadi faktor yang terus membayangi kondisi perekonomian nasional dan pelaksanaan APBN. Beberapa yang seperti saya sampaikan tadi, geopolitik, kebijakan mengenai suku bunga, kinerja ekonomi negara-negara maju, kemudian isu perubahan iklim, kemudian digital teknologi, aging population. Itu semuanya akan menjadi faktor yang harus kita terus amati dan kita harus jaga agar pengaruhnya kepada ekonomi kita bisa kita mitigasi. Kemudian